Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning students, how are you? I hope everything out of you is in good condition Okay, before we start our lesson today, please reciting masalah together Bismillahirrohmanirrohim Okay students, we will check your attendance first Okay, who absent today, I hope everybody in good condition Okay students, jadi hari ini kita akan belajar tentang macam-macam verb, daily verb Atau kata kerja setriharanya digunakan dalam sehari-hari Okay students, today we will learn about the example of daily verb Atau contoh dari kata kerja sederhana sehari-hari Miss mempunyai tiga contoh Yang pertama yaitu kata kerja Menyapu Dalam bahasa Inggris disebut sweeping Contoh kalimatnya ini bisa dilihat ya Ini sedang menyapu Contoh kalimatnya Contoh kalimatnya Rina is sweeping And then the second is memakan Dalam bahasa Inggris disebut eating Ini gambarnya seseorang sedang memakan Contoh kalimatnya Ilham is eating Ya mudah dipahami Kemudian yang ketiga Ini merupakan contoh Anak mengendarai sepeda Mengendarai Dalam bahasa Inggris disebut ride Contoh kalimatnya Sinta is ride a bag Oke Oke students Berdasarkan contoh tadi Kita akan mempertekannya ya Jadi yang pertama Kata kerja pertama yaitu Sweeping Sweeping artinya Menyapu Contohnya tadi Sinta is sweeping Oke the next is eating Eating adalah memakan Contohnya tadi Ilham is eating Ya Oke the next is Kata kerja yang ketiga yaitu Riding Artinya yaitu mengendarai Contohnya Sinta is riding Oke Oke students Miss mempunyai contoh soal Ya Silahkan Ini dibaca dulu Terus nanti Dipraktekan ya Yang pertama yaitu Susan Diperhatikan dulu Gambarnya ini Yang pertama Yang pertama The first is Susan Dan Lisa Is Studying Together Dalam bahasa inggris Pengucapannya yaitu Susan Dan Lisa Sedang Belajar Bersama Jadi Kata Kerjanya Yaitu Studying Kemudian yang kedua Dilihat ini Gambarnya Itu adalah Anto Sedang Berjalan Dalam bahasa inggris Pengucapannya Disebut Anto Is Walking Ya bisa dilihat Ya ini Anto sedang berjalan Kemudian yang ketiga Is Alia Sedang Duduk Pengucapannya Dalam bahasa inggris Disebut Alia Is Sitting Bisa dilihat ya Ini Sedang Duduk Oke Jadi Soalnya Ini Dipraktekan ya Tadi yang pertama Ada Sitting Atau Duduk Kemudian Eating Atau Makan Kemudian yang ketiga Studying Atau Belajar Oke Students I think Is Enough If you Don't Have Any Question Thanks For Your Attention Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh I think I think I think I think